Saya terima kasih atas nasihatnya, tapi Mbak Niki memang ya... Ih, gue emang gak nasihatin dulu... Enggak, 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 yaudah! Halo, halo, hai, hai, halo, geng! Anda punya acara TV favorit? Apa tuh kalau boleh tahu? Semoga bukannya alay-alay kayak gini ya! Tapi tau gak kenapa TV Indonesia bisa banyak program alay yang berpotensi merusak generasi penerus bangsa? Itu karena kreator TV terikat kebutuhan finansial dengan para investor. Sehingga mereka harus terus membuat acara yang menghasilkan uang. Ya, mungkin acara alay-alay gini masuk kategori yang menghasilkan hujan uang. Makanya, masih tayang terus hingga sekarang. Sementara itu, kalau di YouTube, semua pihak bisa memposting karyanya tanpa dikenai biaya apapun. Sebagai individu bisa, tim bisa, perusahaan bisa, semua orang asal punya internet pokoknya bisa jadi superstar deh di YouTube. Itu yang membuat konten YouTube lebih independen dan minim alay karena kebanyakan mereka tidak terikat dengan investor seperti acara TV. Tapi, bukan berarti YouTube bebas dari ancaman menjadi alay lho. Ada beberapa hal penting yang jika tidak segera ditangani serius Ong YouTube, maka akan membuat YouTube sama alaynya dengan TV. Penasaran apa aja hal penting yang harus di-ban sama YouTube? Subscribe dulu dong buat yang belum. Yang pertama banget, pornografi pastinya. Ada yang pernah buka YouTube untuk cari video porno? Wuuuh, alay kamu! Maaf ya, Gang. Tapi kalau emang ada yang hobi cari video porno di YouTube, fix kamu alay. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan, apa yang kau ingin. Apalagi kalau kamu masih di bawah 18 tahun, duh nggak banget deh. Kenapa pengupload video dan pencari video porno di YouTube masuk kategori alay tingkat dewa? Itu karena YouTube merupakan media yang bisa banget diakses oleh segala usia. Sementara, penaingan video seks merupakan konsumsi orang dewasa. Iyalah, harus orang dewasa yang boleh menyaksikan video seperti itu. Karena akan ada dampak setelah menonton video seks. Dan dampak tersebut hanya bisa diterima oleh otak manusia yang memiliki kesadaran tanggung jawab penuh. Lah, kalau kayak bocah-bocah kayak kita yang gampang banget meniru ini itu, apa nggak bahaya kalau terlanjur menyaksikan video dewasa? Sabar aja sih, nanti kalau udah dewasa juga tiba saatnya kita menikmati hal-hal yang selayaknya dirasakan orang dewasa. Mending sayangnya masa kecil dan remaja kamu, Gang. Naksiran-naksiran sama cewek paling kece di kelas atau main mobile legend sampai lelah. Jangan kotor YouTube dengan pornografi ya! Hal berikutnya yang rentan banget membuat YouTube sama alainnya kayak TV adalah para vloggers atau YouTuber dodo. Eh, bukan YouTuber yang jualan dodo ya, maksudnya. Kalau ada yang jualan dodo, mah pasti aku beli dodo-nya, bukan aku celah kayak gini. Yang aku maksud adalah para konten kreator, yang mana apabila kontennya ditiru oleh para penonton, maka akan berdampak buruk. Kalau subscribernya turut meniru kegiatannya yang kayak gini, kira-kira gimana dampaknya buat lingkungan ya? Jadinya kayak game gue ini ya, sekalagi ya. Saya kepanasan, boleh buka jaket nggak Pak? Atau seperti itu, berlogan poll yang merekam jasad manusia meninggal akibat bunuh diri. Kalau kata subscriber jalan tikus mah, kekurangan konten kali ya. Duh, jangan banyak-banyak deh jumlah kreator yang konten yang nggak berbeda kayak gini. Selain bikin Youtube jadi alay, pastinya juga ngerugin mereka sendiri kalau kontennya jadi viral dan dipermalukan. Jangan sampai saya gara-gara video ini, hidup saya hancur. Saya masuk penjara, saya masuk polisi. Mohon dimaafkan semua teman-teman. Mohon jangan, jangan, jangan. Selanjutnya, ada orang yang paling aku kesel ini, yaitu si copyright freak. Atau orang yang obsesi banget sama yang namanya hak cipta. Sebagai pembuat karya original, seseorang memiliki hak eksklusif atas penggunaan karyanya tersebut. Ia dapat menentukan apakah orang lain berhak menggunakan karyanya atau tidak. Ini sih aku setuju banget, Gang. Masa udah buat karya original capek-capek, terus main dipakai orang lain tanpa izin, kan ngeselin. Tapi yang lebih ngeselin adalah orang-orang yang hobi report atau claim copyright, padahal bukan dia memilih konten aslinya. Dan ngeselinnya lagi, kadang kita cuma pakai lagunya 5 detik atau bahkan kurang tapi tetap di report copyright. Curhat dong, Ma! Iya dong! Hehehe, tahu aja nih Mama Dede kalau aku curhat colongan. Kalau menurut aku sih ya, selama penggunaan musik atau lagunya seiprit-seiprit aja dan si pengguna tetap menyertakan kredit untuk pemilik konten asli, apa salahnya? Ujung-ujungnya dibantuin promo karyanya juga kan ya? Siapa di sini yang tukang ngadoin ayo ngaku? Hehehe. Konten video selanjutnya yang harus sering-sering dibant sama YouTube adalah video berisi kekerasan dan pembulian. Sebenarnya ini adalah hal yang menjadi penyakit buat YouTube bahkan membuat YouTube lebih bahaya dari TV jika diteruskan. Orang-orang bebas mengupload video apapun tanpa ada lembaga sensor, termasuk video kekerasan dan pembulian seperti ini. Entah itu kekerasan antar manusia atau makhluk hidup lain. Konten seperti ini sangat berbahaya bagi anak di bawah umur karena beresiko untuk ditiru. Selain bahaya buat anak di bawah umur, video seperti ini juga sangat mengganggu di mata orang secara umum karena selalu ada pihak yang disakiti atau dirugikan dalam videonya. Gak faydah! Nah, yang terakhir nih, sering banget aku alamin setiap habis upload video. Yaitu ngebacain komen-komen dari subscriber JalanTikus.